Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sosmedmaster Nah di video kali ini kita akan berbagi tutorial Cara mematikan whatsapp tanpa Mematikan data dan wifi Namun sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar whatsapp dari channel ini Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak Nah misal teman-teman tidak ingin diganggu oleh orang lain Tidak ingin dihubungi oleh orang lain Teman-teman bisa mematikan aja whatsapp teman-teman ya Nah caranya cukup mudah Teman-teman tidak perlu mematikan data Yaitu adalah silahkan pergi aja ke titik yang ada di pojokan atas Dan silahkan pilih setelan Kemudian selanjutnya teman-teman bisa pilih penyimpanan dan data Silahkan di klik Kemudian silahkan pilih yang proxy Dan silahkan teman-teman pilih setel proxy Nah disitu teman-teman silahkan masukkan saja Angka 1.1.1.1 seperti ini teman-teman Kemudian silahkan centang kalau sudah Ya silahkan centang dan silahkan tunggu Bentar klik aja Gitu teman-teman Nah seperti itu ya Kalau seperti ini berarti sudah terputus whatsapp kita Jadi orang lain tidak bisa menghubungi whatsapp Nah misal teman-teman sudah selesai ya Dan ingin mengembalikan ke pengaturan semula Teman-teman bisa pilih lagi titik yang ada di atas Kemudian masuk ke setelan Kemudian masuk ke penyimpanan dan data Dan silahkan pilih proxy Dan kemudian silahkan matikan saja proxy nya teman-teman Jadi nanti chat nya bakalan masuk lagi Oke seperti itu saja tutorialnya Semoga bermanfaat Silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton